Intro Penyatusan wifi kerencana yang jagi kepasang ring mekudang-kudang genah Ingin ring deso pekeraman, puskesmas viadin genah umum Pidabda puniki jagi kelaksana yang antuk mekudang-kudang paletan Perindikan puniki kebosang oleh Kepala Dinas Kominpo dan Persandian Kabupaten Buleleng, Ketut Swece Menurutnya ini program pemasangan YP, Wanta ngeruruh samian Kabupaten Kota Reng Bali Sani pindah ke program Kebuner Bali Program puniki jagi ngelantur aring warse kali talis yang olas Saya kemargiang antuk mekudang-kudang paletan, ngelutin sarang anggaran sana wenten Rauh makin wenten satak limolas genah sani jagi ke dagingin YP, warse sani puniki Minekadi desa, pukesmas, viadin genah wisata Program puniki taler metodujon sejeronin nyucur Buleleng, Smart Island Pemasangan YP taler kelasan yang ngerim kudang-kudang widangan Sani ngeranjing Black Spot, utawi sani durung memuliang sinyal layanan data Melakukan evaluasi bahwa YP yang sudah terkoneksi di Kabupaten Buleleng itu 63 titik YP Dan kemudian itu akan berlanjut sampai dengan tahun 2019 ini Sehingga secara total YP yang akan terhubung di Kabupaten Buleleng itu Ada 215 titik YP 215 itu meliputi desa pekeraman, seluruh desa pekeraman, kemudian puskesmas dan obyek-obyek wisata Itu yang menjadi target untuk tahun 2019 Sehingga dengan demikian Buleleng Smart Island itu secara bertahap bisa menjadi kenyataan Kita sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur atas kebijakan beliau Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat luas terutama di pedesaan Sani Makin Pemerintah memperkanti sarang pihak ketiga sejeronin nagingin program puniki Reng pidabda puniki talar nentan manggian pialang Komang Yuda Balitipi